di mana Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasas minta mengatakan anjloknya nilai rupiah bakal berdampak terhadap daya saing industri utamanya untuk industri yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk menyiasatinya, Menperin Agus, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara yang selama ini menjadi pemasok utama dari bahan baku atau penolong industri untuk mengimplementasikan cross-currency swap atau transaksi pertukaran arus kas dalam waktu tertentu. Dalam transaksi cross-currency swap, ini salah satu pihak berperan sebagai peminjam dalam satu mata uang, sementara pihak lainnya berperan sebagai peminjam dalam mata uang yang berbeda. Kondisi rupiah sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi manufaktur di Indonesia. Kalau rupiahnya melemah, dia akan membawa dampak terhadap import bahan baku yang masih belum tersedia di Indonesia, bahan penolong, dan itu pasti akan mengaruhi dari cost of production. Belum lagi, kalau kita bicara mengenai non-production cost, logistik dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi ketika rupiah lemah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!